Tapi Islam sebenarnya adalah religi yang berharga. Ini religi yang berhubungan. Ini religi yang berbunyi dan kecepatan. Apa yang akan aku bahas kali ini bukan bermaksud untuk menyulut perpecahan ya, tapi justru untuk memupuk toleransi kita sebagai manusia. Aku mulai dengan pernyataan, jika semua agama mengajarkan kebaikan, lantas mengapa kita harus menyulut perpecahan? Di banyak negara, kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat dijunjung. Kita memang sepakat, kebebasan itu adalah hak setiap orang. Tapi bukan kebebasan yang kebablasan. Karena jika kebablasan, hasilnya adalah intoleransi. Ambil contoh agama Islam. Di banyak negara barat, Islam selalu diidentikan dengan teroris dan itu sangat melekat di masyarakat. Kali ini, aku akan berbagi ke kalian tentang bagaimana Islam harus menerima hinaan dari mereka yang tidak paham pentingnya toleransi. Dan sekali lagi, dari mereka yang intoleran. Stigma Islam agama teroris sebenarnya tidak lepas dari sejumlah kasus teror yang melibatkan orang-orang dengan cara pandang yang ekstrim. Tapi yang disayangkan, stigma miring tentang Islam justru banyak datang dari mereka pemimpin negara ataupun politisi yang seharusnya mengedepankan persatuan. Mungkin bagi banyak kaum Muslim, masih sangat membekas diingatan dengan tindakan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang mendukung kartun Nabi Muhammad buatan Charlie Hebdo untuk dijadikan media pembelajaran di dalam kelas. Padahal, dalam agama Islam sangat tidak dibolehkan menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk patung, gambar, ataupun lukisan. Sementara Macron mendukung itu. Macron juga bahkan menyebut kalau Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Lalu, apa imbas dari pernyataan Macron? Bilyaran umat Islam di seluruh dunia marah. Bukan cuma marah. Produk-produk Perancis diboykot, dikeluarkan dari rak-rak supermarket, hampir di seluruh negara mayoritas Muslim. Selain produk Perancis yang diboykot, website Perancis juga diretas oleh para hacker. Akibat insiden tersebut, Macron langsung melakukan klarifikasi di Twitter dalam bahasa Arab. Bukan cuma Macron. Kalau kalian tahu, Geert Wilders, politikus asal Belanda, dia ini juga getol mengkritik Islam. Beberapa kali pernyataannya membuatnya menjadi tokoh kontroversial di dunia internasional. bisa dibilang dia adalah tokoh pembenci Islam nomor wahid di Belanda. Pernah membuat film fitnah yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Pernah juga menggelar kontes menggambar kartun Nabi Muhammad. Bahkan dalam kampanyenya, dia menyerukan akan menutup masjid dan melarang Al-Quran di Belanda. Mau tahu apa yang terjadi? Geert Wilders dapat karmanya. Orang kepercayaannya sendiri, Joran van Klaveren, mantan anggota parlemen sayap kanan separtai dengannya, justru memilih untuk jadi muhalaf. Padahal, van Klaveren dulunya sama dengan Geert Wilders, mengkritik habis-habisan Islam. Dia justru memilih masuk Islam, setelah sangat sering mengkritik tentang Islam. Memang ada banyak partai ataupun gerakan anti-Islam yang berkembang di negara-negara barat. Di Amerika Serikat contohnya, orang Islam di sana mengalami lebih banyak diskriminasi daripada kelompok agama-agama lain. Contoh, seorang Muslim di Amerika Serikat hendak berdakwa, pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Saat sedang berdakwa, tiba-tiba seorang pria mendatanginya dan menyeramkan air ke tubuhnya. Spontan, pria Muslim tersebut membalasnya dengan bantingan. Pemimpin kelompok ekstremis anti-Islam bernama Stop the Islamization of Norway di Norwegia, Lars Thorsen juga pernah dapat karmanya beberapa saat setelah membakar Al-Quran di pinggir kota Oslo, Norwegia. Setelah membakar Al-Quran, para ekstremis anti-Islam itu langsung meninggalkan lokasi dengan mobilnya. Kerumunan yang ada seketika tersulut marah, termasuk seorang perempuan yang langsung naik ke mobilnya untuk mengejar para ekstremis yang membakar Al-Quran tersebut. Tidak lama pengejaran berlangsung, mobil yang ditumpangi para ekstremis anti-Islam terbalik akibat ditabrak oleh wanita tersebut. Sementara di Australia, seorang senator yang terkenal keras terhadap imigran muslim bernama Pauline Hansen dikecam karena aksinya yang masuk ke gedung parlemen menggunakan burkak. Pauline Hansen menuntut agar burkak dilarang di Australia dan menghentikan imigrasi muslim di Australia. Tapi, sikapnya langsung dikritik karena dinilai tidak toleran. Parlemen juga tidak menerima saran Pauline Hansen dan tetap memperbolehkan burkak di Australia. Di Sweden juga sama. Ada seorang pemimpin Partai Sayapkanan Denmark Storm Course, Rasmus Paludan, yang juga dikenal anti-Islam. Dia bahkan dengan berani membakar Al-Quran di daerah berpenduduk padat muslim. Yang miris, aksinya itu dilakukan di bawah perlindungan polisi Sweden. Menurut media, sekitar 100 petugas polisi dan 10 petugas dari Badan Intelijen Sweden melindunginya. Akibatnya, kerusuhan langsung pecah dan ia pun juga dicekal masuk ke Inggris. Sehari setelah aksi pembakaran Al-Quran, Rasmus Paludan, muncul juga politikus sayap kanan di Belanda, Edwin Wagensfeld, yang merobek dan menginjak Al-Quran yang ia pegang di depan gedung parlemen Den Haag. Kepolisian Belanda juga kabarnya memberikan izin dengan syarat tidak dibakar. Tapi yang terlihat dalam video, Wagensfeld ini juga membakar halaman Al-Quran yang ia robek. Ekstremis anti-Islam yang ada di Norwegia juga sudah beberapa kali melakukan pembakaran Al-Quran di lingkungan dengan populasi muslim yang besar. Ini terjadi penyusul insiden seorang pria bersenjata yang menewaskan dua orang dan melukai 21 orang lainnya. Badan intelijen Norwegia saat itu mengklaim insiden tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Islam. Tapi, kalau kita bicara pemicu aksi pembakaran Al-Quran yang menjalar ke beberapa negara, ada satu nama. Ya, sang politikus sayap kanan, Rasmus Paludan. Dia ini selalu sukses memicu ketegangan di Swedia dan Norwegia. Rasmus Paludan memang dikenal sebagai pemimpin politik sayap kanan garis keras. Di Swedia, saat aksi Paludan untuk bakar Al-Quran mendapat tentangan dari otoritas setempat, saat itu juga, langsung memicu ketegangan di kelompok sayap kanan yang akhirnya berdemo dan membakar Al-Quran. Kerusuhan tersebut lalu menjalar ke negara tetangga Norwegia. Kelompok ekstremis anti-Islam lalu berunjuk rasa pelecehkan Al-Quran dengan cara dirobek dan dilodahi. Hal ini pun memicu kemarahan dari kelompok lain, sehingga terjadilah bentrokan. Tapi, yang mungkin sangat disayangkan juga adalah tindakan seorang pendeta di Florida, Amerika Serikat bernama Terry Jones. Dia ditangkap setelah berencana membakar 2.998 Al-Quran untuk memperingati serangan 11 September 2001, di mana dua gedung pencakar langit di kota New York ditabrak oleh pesawat. Ternyata, aksinya ini bukan pertama kali terjadi. Di tahun 2010, pendeta Terry berencana membakar Al-Quran untuk memperingati hari yang sama, serangan 11 September. Meski akhirnya, dibatalkan karena memicu protes dan kemarahan di Amerika Serikat dan dari negara lain. Hal yang sama juga terjadi di bulan Maret 2011. Ia bersama jamaahnya, membakar kitab suci Al-Quran dan mempromosikan film anti-Muslim. Hal ini pun memicu protes di seluruh dunia internasional. Jones berulang kali mengabaikan permintaan dari militer Amerika Serikat yang memintanya untuk tidak melakukan protes. Tindakan yang dilakukan Jones justru telah membuat pasukan Amerika dan Barat di Afganistan saat itu dalam bahaya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.